Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar Jadi di video hari ini aku tuh mau share ke kalian semua mengenai info shopee affiliate program Jadi ini sebenernya sih kayak semacam info aja gitu buat temen-temen yang pesanannya banyak tidak sah Itu penyebabnya apa aja sih karena memang akhir-akhir ini pasti banyak banget pesanan yang tidak sah deh Kalian coba cross check di hasil komisi kalian pasti ada beberapa pesanan yang tidak sah Nah penyebabnya apa aja sih yang paling utama aku bakalan kasih info Jadi guys ada info bahwa sekarang itu kalau misalkan sesama affiliate Atau misalkan kayak sesama orang-orang yang sudah berpendaptaran shopee affiliate Jadi kita udah gabung di shopee affiliate itu katanya pesanannya sekarang tidak sah gitu Kita akan coba cross check karena ada beberapa temen-temen shopee affiliate juga nih Yang bergabung di sana dan mereka juga banyak yang tidak sah gitu loh pesanannya ini Kalian bisa info ya eh kalian bisa perhatikan Infonya itu sekarang pembeli jika terdata sebagai affiliate dihitung tidak sah Mari ramaikan demo ke CS shopee melalui chat SC gitu Ini banyak banget nih guys yang pro kontra gitu lah Jadi kayak apa ya Dari info shopee affiliate nya itu kayak Ada pesanan yang tidak sah itu gara-gara Orang tersebut memang sudah terdata di shopee gitu Kadang banyak yang pesanan tidak sah karena misalkan kita share secara personal di WA Kadang tuh kayak gitu Terus ada juga nih pesanan yang tidak sah gara-gara misal kita satu server Atau misalkan pesanan tidak sah karena alamat pengiriman sama Banyak banget sih sebenernya faktor-faktor yang menyebabkan pesanan tidak sah Dan komisi kita tuh tidak bertambah gitu guys Ini ya Nih kalian bisa info disini banyak banget info-info nih Contohnya kalau saya lagi komplain masalah pesanan tidak sah Sering banget terus komisinya besar-besar Bukan saya yang beli Akun sama alamat juga beda sama saya sebagai affiliate Kenapa gak sah terus capek-capekin aja share link gitu kan Disini juga ada nih Fitri Umuhaira Aku juga kemarin kecewa beli kaos setelah 43 piece Tapi gak ada yang masuk komisinya Padahal semua syarat terpenuhi Beda nomor beda akun beda alamat Toko juga udah star seller Salahnya dimana heran gitu ya kan Nih bagaimana bisa menyalahkan yang tukar link Kan itu suatu kreativitas dalam pemasaran Dan itu juga meningkatkan penjualan Sebenernya kalau dipikir lebih luas Ini karena hukum kebiasaan Karena suatu hal sudah semakin terkenal Dan berkembang tambah besar Biasanya akan semena-mana membuat aturan buat karyawannya Kalau nanti suatu saat karyawannya protes Dan pendapatan perusahaan menurun Itu juga bakal dihapus peraturannya dan diiming-imingi Aturan yang menguntungkan buat karyawan atau sales atau afiliatornya Itu strategi marketing Biasanya kayak gitu dah Fix gitu aja Gak usah banyak bacot Jadi guys Ini emang Lagi booming banget Karena banyak pesanan yang tidak sah Dan infonya itu kayak Ternyata sesama afiliat tuh katanya gak boleh loh guys Beli-beli barang gitu Jadi tuh bisa bikin Apa ya Bisa bikin pesanannya gak sah Kayak gitu Cuman kalau misalkan kalian mau cross check Bener gak sih Kalian bisa chat sendiri ya Ke CS Shopee-nya Apakah memang benar sesama afiliat Tidak boleh Beli atau link Amosnya tuh kalau misalkan klik link Itu gak bakalan sah gitu komisinya Karena Sebenernya sih itu belum ada pengumuman resminya ya Dari Shopee Biasanya kan kalau Sudah resmi Atau misalkan kalau sudah ada info validnya Biasanya kita dapet dari Entah itu dari email Atau misalkan dari info Shopee Yang selalu dapet di notifikasi gitu Dan info ini tuh belum dapet guys Cuman desas-desusnya sudah ada Karena sudah terbukti banyak banget Pesanan yang tidak sah Yang muncul di Shopee affiliate kita Termasuk aku Aku juga ada beberapa pesanan yang gak sah Cuman biasanya kan Aku sendiri berpikir Pesanan yang tidak sah itu mungkin Ah itu Biasa aja Orang tersebut misalkan Membatalkan pesanan Atau misalkan Kadang ada faktor lain juga Misalkan kayak Apa ya Kayak servernya sama Dan lain-lain Cuman kan Mungkin kalau sering banget Kebanyakan pesanan tidak sah Itu juga kan harus dicurigai Kenapa kok Peraturan sudah sesuai Atau misalkan persyaratan sudah sesuai Tapi Kenapa pesanannya tidak sah Kayak gitu Mungkin itu sih Yang banyak dirugikan gitu Karena Kadang orang Awal-awal memang Lancar banget ya Enggak sih Buat temen-temen nih Yang dulu gabung di Shopee affiliate Dulu tuh kayak Pesanan tidak satu Jarang guys Kayak sah-sah aja gitu loh Semuanya gitu Terus Dulu juga dapet komisi Enggak sesulit sekarang Sekarang mungkin Agak sedikit serat gitu Karena kan memang ada penurunan presentasi lah Kemudian Ada apa ya Kayak Ada perbedaan Kayak perbedaan komisi Gitu-gitu deh Pokoknya Sekarang itu tidak semudah dulu Untuk mengumpulkan komisi Kayak gitu Oke temen-temen Itu dia ya Kenapa pesanan kalian tidak sah Ada berbagai faktor Yang mempengaruhi pesanan-pesanan tersebut Kalau misalkan mau crosscheck Atau mau make sure Kalian bisa crosscheck sendiri Ke CSHOP-nya Oke temen-temen Itu dia info dari aku Mengenai pesanan tidak sah Semoga video yang aku infokan Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, komen, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye